haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudara selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yaremia di pagi yang diberkati Tuhan ini saudara di hari yang dijadikan Tuhan ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama hari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia yang selalu mengasihi kami Bapak pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih Bapak untuk perlindungan penjagaanmu di waktu kami beristirahat Tuhan dan kami mengucap syukur kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baik yang daripada Engkau Bapak yang baik pada pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan biarlah Engkau meneguhkan kami biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firmanmu pakai mulut bibir hambamu ini Tuhan untuk menyampaikan kabar baik yang daripada Engkau kami siap mendengar firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin haleluya saudara mari kita buka Roma 15 ayat 13 saudara kebenaran firman Tuhan tertulis demikian semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan saya ulangi saudara semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini saudara kita kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan sumber pengharapan kita saudara di dalam iman percaya kita kepada Tuhan saudara dan saya bisa menerima sukacita dan damai sejahteranya dalam segala keadaan di hidup kita saudara Tuhan adalah sumber pengharapan kita kita bisa menerima damai sejahtera dan sukacita dari pada dia sebab dia adalah Tuhan yang peduli dengan kita saudara dia adalah Tuhan yang mengasihi kita yang sanggup menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita yang mampu menyembuhkan yang sakit yang mampu memulihkan hubungan yang rusak membalut hati yang terluka dan hancur Tuhan mampu melakukan yang mampu membebaskan yang terikat saudara melepaskan yang terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan mampu lakukan dia adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib di hidup kita yang percaya kepada dia bahkan di saat-saat dimana kita melihat nampaknya sudah tidak ada jalan lagi nampaknya semua pintu tertutup keadaan menyatakan sudah tidak ada dasar untuk berharap namun pada pagi hari ini saya mau katakan saudara di dalam Tuhan masih ada harapan dialah Tuhan sumber pengharapan kita saudara sebab pada Tuhan ada kemurahan dan kemurahannya tidak pernah berhenti bagi saudara dan saya yang percaya kepada dia kasih setianya selalu ada bagi kita anak-anak yang dikasihinya dan kasih setianya tidak pernah gagal ketika kita tetap menaruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada dia di dalam segala keadaan di hidup kita kita akan melihat tangan kanannya yang perkasa memegang kita dan membawa kita alami kemenangan yang dari pada dia Tuhan sungguh adalah sumber pengharapan kita saudara di dalam dia kita menerima damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah masmur 31 ayat yang ke-25 mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan masmur 42 ayat 6 tertulis mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku saudaraku seperti apapun tantangan masalah yang sedang kita hadapi seperti apapun keadaan di hidup kita saudara taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan kita yang setia sebab kita akan bersyukur lagi kepada dia taruh kepercayaan kita kepada dia yang setia saudara percayalah bahwa dia akan menunjukkan kasih setianya dengan ajaib dalam kehidupan kita terpujilah nama Tuhan mari saudaraku kembali ikut aktif dalam renungan doa pagi pada pagi hari ini kita ketik di kolom komentar di bawah saudara katakan Tuhan adalah sumber pengharapanku aku bersyukur lagi kepada dia penolongku dan penyelamatku haleluya mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia yang selalu mengasihi kami pagi ini Tuhan kembali kami datang kepadamu kami bersyukur kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima untuk kasih setiamu yang selalu engkau tunjukkan dalam kehidupan kami Bapak pagi ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar engkau lah Tuhan sumber pengharapan kami dalam segala keadaan Bapak kami diingatkan untuk kami tetap menaruh pengharapan kami kepada engkau untuk kami tetap menaruh kepercayaan kami kepada engkau kami percaya Tuhan kami menerima damai sejahtera sukacita yang berlimpah daripada engkau di dalam setiap situasi di hidup kami engkau Tuhan yang baik engkau Tuhan yang setia kami akan mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan sebab kami melihat pertolongan yang daripada engkau dinyatakan dalam hidup kami demi nama Yesus Tuhan Bapak pada pagi hari ini yang berdoa Tuhan engkau memberkati setiap pribadi yang sedang ikut berdoa yang mengikuti program renungan doa pagi ini Tuhan siapapun mereka dimanapun mereka ada berdoa engkau menjamah mereka engkau memberkati hidup mereka engkau membawa mereka semakin dekat dengan engkau mengenal engkau dengan benar mengalami kasih dan kebaikanmu senantiasa di hidup mereka Tuhan dalam nama Yesus Tuhan Bapak berkati setiap area di hidup mereka berkati keuangan mereka berkati pekerjaan mereka Tuhan menugrahkan keberhasilan keberuntungan kesuksesan yang daripada engkau di dalam pekerjaan tangan mereka dalam nama Yesus Tuhan mereka diberkati mereka menjadi berkat Bapak bagi banyak orang Bapak berdoa pada pagi hari ini bagi siapapun yang sedang terbaring sakit bagi siapapun yang sedang alami kelemahan tubuh Tuhan Bapak yang baik ulurkanlah tanganmu untuk menjamah tubuh yang sakit engkau lah Yahweh Rafa Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap sakit penyakit telah disembuhkan sesungguhnya sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya dia ditikam dia diremukan oleh karena pelanggaran dan kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya Saudara dan saya telah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan kita sehat kita kuat kita umur panjang dalam anugerah Bapak yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus Haleluya Bapak yang baik hamba berdoa engkau memberkati setiap keluarga setiap rumah tangga yang sedang berdoa pada pagi hari ini Tuhan nama yang sejahtera sukacita engkau limpahkan kerukunan engkau anugerahkan diberkati orang-orang yang mereka kasihi suami istri anak-anak orang tua kakek nenek cucu-cucu para single parent anak-anak yatim biatu Tuhan memberkati anugerahmu engkau limpahkan baikan-kebaikanmu engkau nyatakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati mereka hari-hari ini yang baik yang berkenan di hadapanmu Tuhan engkau mengerti biar engkau menganugerahkannya dan sukacita mereka menjadi penuh dalam nama Yesus Tuhan Bapak kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan diberkatilah bangsa ini curahkan damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan curahkan keamanan atas bangsa ini Tuhan kami berdoa biarlah engkau memberi kekuatan kepada anak-anakmu yang ada di bangsa ini dalam nama Yesus Tuhan engkau juga memberkati para pemimpin di bangsa ini Tuhan mereka boleh mengambil keputusan yang tepat mereka boleh memiliki hati yang takut akan engkau dalam memimpin bangsa ini dalam mengambil keputusan-keputusan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan terima kasih dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Bapak kemanapun kami ada dan kemanapun kami pergi kami berdoa biarlah perlindunganmu yang sempurna anugerahmu yang berlimpah-limpah kemurahan damai sejahtera sukacita kasih karuniamu mengikuti kehidupan kami kemanapun kami ada dan kemanapun kami pergi hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini dan ucapan syukur kami kepada engkau Tuhan kami yang setia haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat Tuhan adalah sumber pengharapan kita saudara bahkan ketika nampaknya keadaan menyatakan sudah tidak ada harapan lagi saya mau katakan tetap masih ada harapan di dalam Tuhan kita yang setia ketika kita menaruh kepercayaan pengharapan kita kepada dia kita tetap berdoa kita tetap katakan Tuhan engkau baik Tuhan engkau setia kita tetap memuji-muji dia kita tetap bersyukur kepada dia kita akan melihat Tuhan kita yang setia menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita dengan ajaib saudara haleluya saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas saudaraku doa saya menyertai saudara jalani hari ini dengan semangat dengan antusias saudara Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat pagi